Halo kawan-kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Betulin Speaker ini Pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki sebuah speaker model A8 Nah, jadi speaker ini disini kondisinya rusak kawan-kawan Dan disini kita akan memperbaikinya Dan boleh kawan-kawan saksikan terus video ini sampai selesai Dan disini kita sudah keluarkan speaker ini dari kotaknya Dan kita akan tes speaker ini supaya kita tahu kerusakannya seperti apa Dan disini sudah kita keluarkan dari kotaknya ini kawan-kawan Nah, kita sudah keluarkan disini dan seperti inilah bentuk dari speaker ini Dan disini kabel USB-nya dan juga kabel AUX 3,5mm Kita akan hubungkan disini ke sebuah charger Dan disini sudah kita hubungkan Dan pada saat kita sentuh disini Tidak ada dengungan suara sama sekali Dan disini sudah maksimalkan volume suaranya Dan disini tidak ada dengungan dari speaker ini kawan-kawan Nah, jadi speaker ini disini tidak ada keluar suara sama sekali Dan disini kita akan memperbaikinya Kita akan cek terlebih dahulu di bagian kontrol volume ini Disini kita buka seperti ini caranya kawan-kawan Dan sudah lepas disini Nah, disini kita akan lepaskan papan PCB ini Buat kawan-kawan Sebelum menyaksikan video ini sampai selesai Di balik dari papan PCB ini kawan-kawan Dan kita akan coba hubungkan kembali Kabel USB-nya ini Kita akan cek apakah ada tegangan masuk Pada papan PCB ini Atau input tegangannya Apakah ada masuk tegangan disini Kita akan cek disini kawan-kawan Nah, kabel warna merah dan warna hitam ini Pada saat kita ukur disini Tegangannya tidak masuk kawan-kawan Nah, jadi disini kita cek Ada keluar disini sedikit asap Di bagian kapasitornya nih Di samping chipsetnya nih Nah, jadi disini sudah kita cek Ada sedikit disini keluar asap dari kawan-kawan Di bagian sini Nah, jadi kita akan cek disini Kapasitornya nih Apakah mungkin ini korslet Pada saat kita ukur disini Disini korslet kawan-kawan Nah, jadi ini bisa jadi Menyebabkan tidak masuk tegangan Karena ada yang korslet Diakibatkan kapasitor ini kawan-kawan Nah, disini kita akan copot Kapasitornya ini Supaya kita ukur Kapasitornya di luar dari papan PCP Nah, jadi kita akan lepaskan disini Kapasitor SMD ini Nah, disini kita zoomkan Nah, jadi inilah kapasitornya yang Shot atau korslet tadi Dan disini sempat ada keluar asap sedikit Dan kita ukur disini Kita pastikan kembali Disini hubung singkat Dan kita ukur juga Di kabel warna hitam Dan yang merah ini Dan disini langsung terkoneksi Disini kawan-kawan Dan kita akan Membuka kapasitor ini Nah, disini kita panasih Supaya kita angkat Nah, disini sudah kita lepaskan kapasitor yang Hubung singkat tadi Dan kita akan cek kembali Disini kita ukur Nah, disini kita ukur Terhubung singkat Kawan-kawan Nah Nah, jadi disini Kapasitor ini Terhubung singkat Seharusnya tidak terhubung Pada saat diukur Nah, jadi disini Kapasitor ini Yang mengakibatkan Speaker ini Tidak bisa hidup Dan suara tidak keluar Nah, kita akan mengambil Penggantinya disini Dengan Komponen yang Dari papan PCB Speaker yang sama Kawan-kawan Nah, jadi Kalaupun Kawan-kawan tidak ada Stok yang sama Seperti ini Bisa mengambil dari Papan PCB yang lain Asalkan Dikondisikan Tegangannya Untuk 5V DC Dan itu Tidak masalah Nah, jadi disini Kita Ukur kembali Nah, jadi kita disini Bedakan kawan-kawan Hasil pengukurannya Dan Kita cek disini Kapasitor yang akan Kita pasang ini Tidak ada Hubung singkat Dan Disini sudah kita Bedakan Dan Perbedaannya Sangat banyak Dan Pada saat kita Ukur disini Tidak terhubung Singkat kawan-kawan Kapasitor yang Sudah kita Angkat tadi Nah, jadi Kita pastikan disini Kembali Tidak terhubung Singkat lagi Kawan-kawan Dan Sudah Normal Kembali Dan kita akan Pasang Kapasitor yang Penggantinya ini Nah, disini Kita akan Tempelkan Kawan-kawan Kita pasang Kembali Ke posisinya Kita Sudah Ganti Kapasitornya Nah, disini Sudah selesai Kita akan Hubungkan Kabel USB Ini Dan kita Akan Ukur disini Tegangannya Apakah Sudah ada Masuk Tegangan Pada Input 5 Pol Ini Disini Kita Ukur Di kabel Yang Merah Dan Hitam Ini Disini Sudah Masuk Kawan-kawan Dan Sudah Normal Kembali Nah Tadi Karena Ada Corset Jadi Tegangannya Tidak Masuk Kedalam Karena Ada Yang Shot Jadi Tertahan Nah Jadi Pada Saat Kita Sentuh Disini Di kabel Jack Audion Ini Atau Aux Ini Suaranya Sudah Ada Dengungan Nah Jadi Ini Sudah Kondisi Normal Dan Kita Tes Disini Di HP Lipat Ini Dan Disini Juga Suaranya Masih Cempreng Kawan-kawan Ternyata Disini Ada Kabel Ground Yang Menuju Aux Ini Ada Yang Lepas Nah Jadi Kalau Ini Lepas Suaranya Cempreng Kawan-kawan Dan Sangat Tidak Enak Didengar Nah Jadi Kita Akan Pasangkan Disini Kabel Warna Hijau Ini Ini Adalah Ground Untuk Menuju Kabel Aux Tadi Nah Jadi Kalau Ini Lepas Suaranya Tidak Tidak Enak Didengar Jadi Disini Kita Akan Pasangkan Dan Ini Sangat Berpengaruh Dengan Suaranya Nah Kita Akan Sambungkan Kembali Nah Disini Kita Sudah Kita Sambung Dan Sudah Selesai Dan Kita Akan Coba Tes Kembali Suaranya Kawan-kawan Dan Disini Kita Hubungkan Kabel USB Ini Nah Disini Sudah Terhubung Ke Adapter Charger Ini Disini Kita Tes Suaranya Sudah Sempurna Dan Tidak Cepreng Lagi Seperti Yang Tadi Dan Disini Kita Tes Dari Pengaturan Volume Potension Ini Dan Sudah Berhasil Dan Inilah Kapasitor Yang Mengakibatkan Corslet Tadi Kawan-kawan Sehingga Kawan-kawan Speakernya Tidak Bisa Berfungsi Nah Boleh Kawan-kawan Lihat Disini Dan Komponennya Sangat Kecil Sekali Dan Kita Akan Pasang Kembali Kawan-kawan Disini Sambil Kita Pasang Penutup Ini Nah Jadi Buat Kawan-kawan Semoga Bermanfaat Video Ini Jangan Lupa Bantu Dukung Channel Ini Tekan Tombol Subscribe Nyalakan Lonceng Supaya Kawan-kawan Tidak Ketinggalan Dengan Video Yang Terbaru Dan Jangan Lupa Juga Tekan Like Dan Share Nah Disini Sudah Selesai Kita Tutup Kita Tes Disini Suaranya Selesai Kita Tes Kawan-kawan Dan Suaranya Sudah Sempurna Nah Jadi Semoga Bermanfaat Video Jangan Lupa Saksikan Terus Video Di Selanjutnya Di Channel Betulin Speaker Ini Dan Terima Kasih Atas Yang Sudah Mendukung Channel Ini Sampai Disini Dulu Video Ini Cukup Sekian Dan Terima Kasih Sampai